Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Mila. Di episode terkali ini, aku bakal unboxing peralatan rambut biar makin kece. Teman-teman, aku udah dikirimin sama Indogo berbagai macam peralatan rambut dengan harga yang terjangkau. Yuk kita buka kardus ya! Yang pertama, buat teman-teman yang mau ngelurusin rambut dengan instan, pake aja sisirin pelurus rambut. Yuk kita buka! Nah sisirinnya ada dua pilihan warna guys, ada warna hitam dan yang aku bukain itu warna hijaunya. Nih cakep banget kan, dia itu warna hijau dan ada aksen emasnya kayak gini. Kita langsung keluarin aja ya dari boxnya. Nih, untuk detail ya, sisirnya itu bentuknya kayak gini guys. Ini unik banget, beda sama sisir-sisir yang biasa kita pake. Nah makanya ini tuh gak bakal bikin rambut kalian sakit ataupun kusut. Dan dari sela-selanya ini kayak gini guys, bakal keluar ion-ion yang bikin rambut kalian tuh lebih berkilau. Dan ini tuh ada tombol on-offnya disini, dan disini ada lampu indikator ya. Untuk suhunya, kalian bisa naikin atau turunin semau kalian dengan cara tekan tombol yang plus atau minus ini. Dan ini tuh cara pakenya harus colok ke listrik ya guys, dan ini tuh bisa digunakan di Taiwan ataupun di Indonesia. Dan wattnya ini 45 watt aja, jadi hemat listrik. Harganya 290 NT. Berikut ya, aku juga punya hair dryer. Ion hair dryer. Yuk kita buka. Untuk hair dryer ini ada dua pilihan warna guys. Ada warna hijau, dan aku buka ini warna pinknya. Nah, udah dapet hair dryer-nya kayak gini. Dan udah dapet sambungannya juga yang buat dipasang di depan sini nanti guys. Nah, kalian bisa lihat ya ini warnanya bener-bener mewah banget. Dan modelnya tuh stylish banget, kekinian banget nih hair dryer yang tipe baru tuh pasti kayak gini guys bentuknya. Nah, ini keunggulannya, ini tuh anginnya tuh kenceng banget guys. Ada sampe tuh dua level. Dan ada dua tipe anginnya dingin sama panas. Dan cara pake ini harus colok ke listrik ya guys. Dan bisa dipake di Taiwan maupun di Indonesia. Untuk harganya 250 NT aja. Buat yang mau gunting rambut di rumah, aku ada gunting rambut. Nah, untuk gunting rambut ini guys ada dua tipe. Ada gunting potong yang biasa, dan ada gunting sasak. Langsung aja kita buka. Nah, ini untuk yang potong. Lalu satu lagi yang sasak. Tuh, kalian bisa lihat ya perbedaannya tuh ada di sebelah sini. Jadi kalau yang ini tuh ada gerigi-geriginya kayak gini. Dan kalau misalkan yang potong biasa nih lurus kayak gini. Fungsinya nih buat potong rambut secara natural. Yang ini tuh untuk menipiskan rambut guys. Untuk bahannya terbuat dari steel dan aloe yang berkualitas. Jadi pastinya kuat dan tahan lama. Harga satuannya 99 NT. Yang terakhir ada cepol instan. Curly hair tie. Yuk kita buka. Untuk curly hair tie ini ada dua pilihan warna. Ada coklat muda, dan ini coklat tuannya. Dan ini tuh bahannya dari bahan yang elastis gitu guys. Jadi pastinya gak bikin rambut sakit ataupun rontok. Fungsinya untuk membuat rambut kalian terlihat lebih tebal. Harganya 80 NT aja. Sampai di Dogo. Semua barang yang aku review barusan. Bisa kalian beli loh secara satuan di aplikasi shopping in Dogo. Atau gak bisa langsung kalian pesan melalui inbox. Makanya buat yang tertarik, buruan belanja. Sekian untuk episode kata kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya.